online kan kalau asfag diminta untuk minimal sekali dalam enam bulan di update jatuhnya ya terus-jaget maksudnya kesenjangan pemenuhan SPR tertutupnya kita mengandalkan asfag aplikasi asfag mengandalkan ini aplikasi ini aplikasi satu-satunya setelah saya aplikasi terkait dengan salah perasaan alat kesehatan di puskesmas ada password username untuk level pusat provinsi Kabupaten Kota bahkan puskesmas dan usah bikin lagi yang lain-lain lengkap ini fiturnya dan untuk menganalisa juga lengkap di dalamnya jadi tolong ini di update dengan baik jujur isunya di terkait asfag tolong di pasien kes konsentrasi penuh berkali-kali saya ingatkan ini loh isi utama ini di asfag ketika isi e-planning ya itu direndah-rendahin ya ketika mau akreditasi ditinggi-tinggiin jadi dibuat itu pak formula supaya tidak ada ketika melihat ada kecenderungan begitu itu langsung di warning maaf ya kita bicara fair ya Bapak Ibu ya ini kan untuk kebaikan kita semua negara ini luas sekali kalau kita enggak cermat ada ada proses verifikasi ya dilakukan oleh provinsi Kabupaten Kota itu juga mereka substansi seperti ini sampaikan kepada mereka karena mereka di Kabupaten Kota Sudiniankes di provinsi juga berlaku pusat itu tahu mana bisa tahu rumah sakit di majeknya siapa majeknya pada kedapakannya mana kita tahulah mana Pak Sudung Pak Heri tahu tentang kondisi disana terlalu jauh itu yang paling tahu dinas kesehatan Kabupaten Kota nya banyak hal cara sebenarnya tinggal Bapak Ibu di pasien kes itu memperkuat itu sistem itu contohnya ketika ngomong sama orang provinsi Kabupaten Kota harus jelas jangan selainnya itu lagi-lagi tiap tahun lewat Bapak Ibu ya ini kita bersama kalau mau kalau mau ekstrim ekstrim nih saya belum mau kesalahan ini di tahap out di tahap revitalisasi ini saya pikir ya sudahlah dengan keyakinan sendiri dengan hati yang sendiri yang dengan baik dengan kulus ikhlas bahwa kita isi dengan baik datanya kita enggak perlah dulu main main apa namanya main punishment punishment yang terlalu kelihatan kan gampang sebenarnya itu verifikasi itu bisa juga tekniknya kita sampel telpon ke rumah sakit X telpon KTU nya kan ada data aspak ya Pak KTU saya ini saya Pak Sudho dari direktor pasien kes mau melakukan verifikasi ini metode ya saya cerita ya caranya macam-macam ternyata setelah disampaikan Oh ternyata enggak sama jauh simpangannya terlalu besar simpangannya itu terlalu besar itu antara data yang disampaikan oleh KTU dengan yang terlalu aspak kan kita bisa panis kan artinya ngawur isinya tapi jangan dulu lah untuk tapi ayo benar-benar kita fungsikan provinsi dan kabupaten kota untuk saling cross-check ya ini juga nih ketersediaan SPA di tingkat kita contoh saya nama singgung dulu yang rumah sakit Pak dari isinya devisi permen ke-56 permen ke-75 tentang puskesmas disitu kan ada SPA nya kemarin saya sudah sampaikan kepada Pak Nuka sumitnya saya lihat alat-alatnya dari dulu saya bilang tolong ini ini enggak main-main ini alat ya alatnya karena kalau Bapak Ibu tidak cermat mengisi apa alat standar yang ada di puskesmas mengopori nanti itu tidak bisa tinggi cermat SPA nya contoh saya bilang di puskesmas di permen ke-75 kembali saya bilang hapus itu oh ini udah punya dari program Pak iya program itu maunya eksis tetap yang bertanggung jawab terhadap SPA kalau rendah karena itu amalnya aktefat-aktefat di dalam situ saya kalau di rapor PIM Bapak Ibu Menteri bilang kenapa dikasih alatnya si kristian tidak ada listrik di sana saya yang dihilang Pak Andi kenapa itu kemarin saya ke rumah sakit nggak jalan itu alatnya seperti begitu contohnya tak kembali lagi Pak puskesmas masa disitu alatnya ada anuskop anuskop ya karena bisik saya dokter saya tahu anuskop itu adalah untuk hemoroid tapi hemoroid internal apakah menjadi kompetensi dokter umum ya menjadi kompetensi dokter umum untuk melakukan anuskop feeding saya tidak deh itu kan bisa colok-colok tubur eksternal karena kalau sampai begitu di puskesmas tidaklah terlalu naif coret apa yang saya lihat ketika perencanaan tak karena dia sebenarnya sudah nggak tahu mau beli apa alat lain di puskesmas dia pilih anuskop banyak dan dipakai Pak dan di aspak itu tidak ini mengotori itu rendah karena mungkin ada puskesmas yang menanggap tidak tidak perlu memang tidak isi pada sandalnya ada nah hal kecil seperti begitu mbak di sarana contohnya sarana prasarana itu tadi alat di puskesmas dipermen ke 75 ada bilang ram 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 yang jalanan diri saya bilang bagaimana bisa ini kita tidak cermat seperti begini di di rumah sakit yang di puskesmas di rumah sakit yang protok yang terbaik yang itu yang kaca yang keplasan kita harapkan itu peruang perawatan itu dibawa lantai satu peruang administrasi di lantai atas Hai perlu enggak ram bagian tenaga administrasi tidak perlu seperti begitulah jadi memang maaf Bapak Ibu ya ini kan juga evaluasi jadi tidak ada di sisi Bapak Ibu tetapi kami pun di pusat saya kencang seperti begitulah contoh ya Oke lanjut ini terakhir Bapak Ibu kesimpulan sebenarnya ini kalau saya lihat ya tantangan tadi pemenuhan spa pasien ke sesuai standar bukan masih rendah relatif rendah kalau kita lihat survei-survei dan data aspa itu memang kecukupan spa di rumah sakit puskesmas itu sudah lumayan bagus yang rendah adalah SDM nya kemudian kurangnya pemahaman terhadap persalahan penuh pasien kes tadi tadi saya sudah singgung lemahnya kapasitas perencanaan spa ya masih rendahnya pengujian dan kalibrasi spa rendahnya anggaran untuk pemeliharaan kalibrasi Oke pemenuhan persyaratan dan atau perisianan lintas sektor masih rendah lingkungan dan poin terakhir Bapak Ibu ada yang dari Aceh dari rumah sakit apa? Benar meriah Pak Benar meriah Jangan-jangan ini yang rumah sakit yang saya mau cerita Nah ini beberapa bulan yang lalu ada kejadian kan terkait dengan sampah limbah padat limbah padat ditinggalkan di rumah sakit ada swasta ada saya mau ceritanya swasta ya maaf ya kalau pemerintah kita sama-sama platnya laporan laporan oleh polisian bahkan mereka akan dituntut oleh polisian terkait dengan tidak adanya izin TPS tempat pembunuhan sampah sementara lima padat sementara tidak 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 berizin terus saya coba telpon Direkturnya di luar bukaan saya ternyata Direkturnya nggak paham Pak apakah memang itu TPS itu harus berizin apakah ada harus ada di sini ini koreksi biologi kami untuk terus menyampaikan sosialisasi tentang perizinan tentang standar tersebut karena banyak kendara-kendara hal-hal teknis sebenarnya yang paling berasa juga belum diambil di rumah sakit di lain kesempatan saya juga bicara pada rumah sakit swasta juga ini kalau kita lihat pembunuhan standarnya cetek banget kemudian isi-isinya tidak ada para teman saya sendiri nih dokter juga alasannya adalah Pak kan kita mau bantu pemerintah dalam rangka ini pelayanan kesehatan masa sih susah banget itu perizinan-perizinan kita sudah berusaha banyak banget masyarakat miskin kita bantu saya enggak enggak enak aja ngomong secara ekstrim ngomong secara lukas ke dia bahwa tapi saya pengen sudah di sini saya ini kan boleh pelatihan saya pengen bilang tapi saya lebih perhalus saya bilang Pak intinya nih versi kerasnya membangun pelayanan kesehatan kan tetap ada standar berutama tadi balik yang tadi panah-panah itu terus sebelumnya terus-terus ini terus-terus ya enggak 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 naik yang tadi persyaratan mundur lagi satu lagi ya ini kan kita membangun rumah sakit tujuan utamanya adalah patient safety ya lebih detilnya lagi keselamatan keandalan persyaratan mutu keamanan dan naik pakai bukan hanya kepada lingkungan sekitar bukan hanya kita melindungi user eh apa namanya providernya dokternya dan sebagai orang-orang yang ada disitu tetapi yang utama adalah patient safety untuk masyarakat itu sendiri kan ada standar seperti begitu masa kita berpikir hanya karena hanya karena yang memelayani seperti begitu walaupun saya tahu ujung-ujungnya itu kan cari uang juga maaf ya Bapak Ibu ya kan tidak naif itu kalau misalkan memang tidak mampu menjadi rumah sakit kan jalan keluar ini adalah bikin standar yang lebih rendah ya klinik utama aja jangan dengan atas dasar bahwa ini masyarakat ya filosofi dasar patient safety itu diabaikan ya Bapak Ibu ya jadi intinya poin-poin itulah yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini semoga ya nanti sampai malam hari ada materi-materi ya yang bisa lebih dalam lagi dan besok saya senang sekali kalau Bapak Ibu mengikuti secara penuh ya tentang materi yang menurut saya ini bagus sekali yaitu bagaimana membuat master plan yang baik ya master plan yang baik kemudian juga sosialisasi daripada per MMP UPR nomor 82 tahun 2018 akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak atas kehatian Bapak Ibu mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian penyampaian saya tidak ada maksud yang jujur dari dalam hati saya tetapi sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas di seluruh daerah di negara kesehatan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan berharap agar kegiatan ini lancar sesuai dengan harapan kita semua saya dengan ini secara resmi membuka pertemuan teknis perencanaan dan evaluasi sarana perasaan alat kesehatan di rumah sakit dengan BPR khusus terima kasih bila kita pikir daya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 pengaparan dari Bapak Direktur dengan kebijakan wabarakatuh 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 yang bisa disampaikan kepada narasumber yang membawa materi-materi ini itu betul teknis yang sangat diberikan oleh Bapak Ibu sekalian terima kasih saya hiri sesi ini wabarakatuh 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 wabarakatuh